Kita sekarang bahas nomor 9, eh 8 Ada persamaan seperti ini ya A tambah 1 X kuadrat minus 2 A min 1 X tambah A tambah 2 sama dengan 0 Mempunyai 2 akar yang sama 2 akar yang sama artinya memiliki 1 akar Ya, hanya memiliki 1 akar Memiliki 1 akar Artinya D sama dengan 0 Ya, dengan D adalah B kuadrat minus 4 AC Ya, jika lupa, ulang-ulang Di sini persamaan kuadrat ini A nya adalah A plus 1 itu adalah A nya Ya, B nya adalah Minus dari 2 A min 1 Ini adalah B nya C nya adalah A plus 2 Ingat ya, A yang ini dengan A yang ini beda Nah, ini soal-soal seperti ini agak merepotkan Karena A dipakai 2 kali Ya, kita harus tahu Ya, jadi nilai A yang ditanyakan adalah nilai A yang ini Bukan nilai A yang ini gitu loh ya Oke, nilai A yang di dalam persamaan ini Oke, sekarang kita akan gunakan rumus ini Ya, B kuadrat minus 4 AC sama dengan 0 berarti Ya, B kuadrat minus 4 AC sama dengan 0 Ya, B nya adalah Ya, minus dari 2 A min 1 dikuadratkan Jadi, kayak minusnya itu akan hilang nanti Ya, jadi boleh ditulis Boleh dianggap hilang gitu aja Ini hilang gitu aja gak apa-apa Atau minusnya akan hilang Ya, seperti itu Kemudian, minus 4 kali A nya adalah A plus 1 Dan C nya adalah A plus 2 Nah, seperti ini Ini sama dengan 0 Ini kalau kita kuadratkan Kita pakai rumus ini ya A plus B kuadrat akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Oke, rumus itu yang kita pakai Maka ini akan menjadi 4A kuadrat Dikurangi 4A Ya, 2 kali 2A kali 1 4A Ditambah 1 kuadrat adalah 1 Dikurangi dalam kurung Ya, atau 4 gitu ya 4 dalam kurung Di sini adalah A kali A Terus A kali 2 Terus A kali 1 Terus A 1 kali 2 Sebenarnya itu yang terjadi Ya, jadi ini akan menjadi A kuadrat 1 tambah 2 adalah 3 Tambah 3A Ya, kemudian 1 kali 2 adalah 1 kali 2 adalah 2 Dalam kurung sama dengan 0 4A kuadrat 4A kuadrat minus 4A Plus 1 min 4 Plus 1 min 4 langsung saja Min 3 ya Min 3 Eh, enggak sih Lupa Plus 1 Min Ya, ini minus yang secara global di sini ya Ini minus dari 4 dikali A kuadrat adalah 4A kuadrat Min 4 dikali 3 adalah min 12A Min 4 dikali 2 adalah min 8 Sama dengan 0 Ini sudah ada yang bisa kita coret Ini sangat mempermudah 4A kuadrat dengan 4A kuadrat habis Ya Kemudian Minus 4A tambah Minus 12A adalah minus 16A Minus 16A Kemudian Plus 1 minus 8 adalah minus 7 Ini sama dengan 0 Maka minus 16A sama dengan 7 Dan A adalah 7 per minus 16A Sama dengan minus Eh, kok 6A-nya diikutkan Gimana? Ya, ini boleh ditulis minus 7 per 16 And the answer is C Seperti 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 Terima kasih.